Selamat datang kembali di LOKITECH. Aku baru membeli ini 5600G beberapa hari lalu untuk sekitar 300$ di sini. Sebenarnya, AMD MRSP ini di sekitar 260$. Tapi ya, di sini ini menurutnya lebih banyak, sekitar 300$. Sekarang sekarang 300$, kamu perlu bundel dengan motherboard. Dan jika tidak, mungkin kamu perlu tambahkan sekitar 50$ lebih banyak di harga di sini. Ada banyak hal yang dibuat ketika aku mencoba review dan benchmark ini 5600G. Dan aku hanya melakukan review ini untuk pekerjaan saya. Jadi aku tidak punya waktu yang cukup untuk review semuanya di satu video. Jadi di video ini, aku hanya akan review 5600G di stok. Aku akan melakukan review lagi untuk tes overclocking di sesi selanjutnya. Jadi, jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan update. Seperti biasa, aku akan test dengan CPU-Z dulu. Basemark ini hanya kurang dan akan menggantikan limit power atau throttling. Untuk tes single core, ini cukup bagus. 5600G skor cukup impressive. Berbanding dengan 5600X, 5600X hanya sekitar 4% lebih cepat di multi core dan 5% lebih cepat di single core. Sedangkan berbanding dengan 11400X, 11400X adalah 4% lebih cepat di single core dan 6% lebih cepat di multi core. Selanjutnya adalah Cinebench R23. Dari penggunaan kuasa, 5600G hanya menggunakan 66W dalam pengguna yang sangat rendah. Ini sekitar 46W lebih efisien daripada 11400F dan 10W lebih rendah daripada 5600X. Namun, tempatnya diperlukan. Aku tes dengan menggantikan dan menggantikan. Apabila menggantikan dan menggantikan. Apabila menggantikan dan menggantikan, tempatnya mencapai 74C. Dan tidak berbeza dengan menggantikan dan menggantikan dan menggantikan. di prosesor ini. 11400F masih lebih keren di antara lain, walaupun menemukan kuasa lebih banyak. Perhatikan bahwa ini menggunakan jonsbo CR1000 Tower Cooler. Ini adalah skor. Berbanding dengan 5600X, 5600X sekitar 3% lebih cepat daripada 5600G. Dan jika berbanding dengan 11400F, tidak ada perbedaan dalam skor multi-core. Sebelum pergi ke test APU, ini adalah test setup. Saya mengubahkan 5600G VRAM ke 4GB, karena ini adalah fungsi keuntungan APU yang tidak bisa menggabungi. Saya berbanding dengan Core i3-10105F dan Asus GTX 750 Ti Single Fan yang hanya memiliki 2GB VRAM. Perhatikan bahwa ketika saya test game dengan Vulkan API dengan APU, skor kedua adalah crash dan freeze. Saya selalu test dengan DX11 untuk menggunakan. Pertama, kita mempunyai game yang paling popular Genshin Impact. Sejak game ini limited ke 60fps, saya testnya di Liyue Harbor dengan medium preset 1080p. 5600G adalah 4% lebih baik dalam fps. Nah, hanya 2 fps. Nah, ini adalah StarCraft 2. Ini adalah permintaan dari seseorang. Tapi saya hanya testnya di setting Static Camera medium. 5600G adalah 4% lebih cepat. Tapi 1% low adalah 32% lebih cepat berbanding dengan 750 Ti. Itu mungkin karena Core i3-processor. Selanjutnya adalah Forza Horizon 4. Dalam game ini, saya testnya dengan 1080p low setting. Seperti yang Anda lihat, C750 Ti di sini berkumpul dengan limitasi VRAM. Meskipun jika saya set ke lowest setting. Dari semua game yang saya testnya, ini mempunyai perbedaan yang paling berbeda yang menunjukkan keuntungan VRAM. 5600G bisa mendapatkan 35% lebih cepat berbanding dengan 750 Ti. Yang terakhir yang saya testnya untuk FPU Benchmark adalah Witcher 3. Saya testnya menggunakan preset 1080p medium. Dalam game ini, 5600G sekitar 13% lebih cepat berbanding 750 Ti. Namun, 1% low adalah 15% lebih cepat. Mungkin Anda melakukan perbedaan core. Komparisi selesai dengan APU Benchmark, Anda bisa melihat di channel saya, LockyBench. Nah, dari review APU tadi, kita bisa melihat bahwa 5600G ini adalah plus minus sama dengan GTX 750 Ti. Tapi, yang lebih cepat dari 5600G APU adalah Anda bisa menggunakan memori seluruh Anda. Jadi, di sini saya hanya menggunakan 4GB yang sudah berdua daripada VRAM 750 Ti. Anda bisa melihat bahwa 750 Ti berlaku di beberapa game karena VRAM penuh. 2GB VRAM sekarang tidak cukup. contohnya di Forza Horizon jika Anda menggunakan di atas yang paling bawah ini masih penuh di VRAM. Nah, ketika Anda menggunakan 5600G, Anda bisa menggunakan 4GB, 2GB, atau 8GB, selanjutnya RAM Anda cukup. Tentu saya adalah Anda menggunakan 3GB atau 4GB jika Anda memiliki RAM sekitar 16GB karena jika Anda memiliki RAM sekitar 8GB, tidak cukup untuk seluruh RAM jika Anda memiliki 3GB atau 4GB tapi jika Anda memiliki 16GB, Anda masih memiliki 12GB di RAM Anda. Jadi, masih cukup. Oke, mari kita pergi ke review selanjutnya adalah dengan RTX 3080 Ti. Kita akan lihat berapa bagus 5600G menggunakan GPU ini seperti ini 3080 Ti. Dan saya akan berbagi dengan 11400F dan juga 5600X. Seperti biasa, kita memiliki World War Z yang bagus untuk test CPU. Saya testnya di 1080p Ultra setting. Berbanding dengan 11400F, 11400F adalah sekitar 6.7% lebih cepat daripada 5600G. Dan jika berbanding dengan 5600X, 5600X adalah 38% lebih cepat. Selanjutnya, kita ada Shadow of Tomb Raider Windows high setting. Game ini bagus untuk test CPU dan GPU. 11400F adalah sekitar 16% lebih cepat daripada 5600G dalam game ini, sedangkan 5600X adalah 22.8% lebih cepat. 5600G benar-benar terakhir. The last game I test here is Witcher 3. I test with ultra setting and high post processing. Compare with 11400F, 11400F is about 21% faster than 5600G. And when compared to 5600X, 5600X is 34% better. The gap is wider compared with Tomb Raider benchmark. You can see the complete benchmark comparison in my other channel, LokiBench, after I upload. From the benchmark review just now, this 5600G cannot keep up with this 5600X or even 11400F. Despite of having almost same price with 5600X, the 5600G fall a lot behind of 5600X when using the external GPU like this 380Ti. Or maybe with the almost half price, the 11400F still perform better than 5600G if using the external GPU. So if you gonna use the external GPU, I suggest you to get, maybe either go directly to 5600X with additional a little money here, or maybe much cheaper 11400F which is very good value right now. From the price point, this 5600G cost at 260 bucks. And in here it cost at 300 bucks, and you need to bundle it with motherboard right now. If not, it maybe cost you around 350 bucks right now, because the demand is high. The GPU itself perform as good as 750Ti, and you can adjust your VRAM memory based on how much range you get. So that's a plus from the APU. However, this 11400F cost around 160 to 180 bucks, and it perform same at the Cinebench R23 with 5600G. You can buy 1030DDR5 or maybe 750Ti used for around 100 bucks, still cost same or cheaper than 5600G. But if you want to upgrade later, example you want to upgrade with the external GPU if price goes down. You can just sell the old GPU, the old 750Ti and 1030, or maybe you can keep it for the other CPU upgrade later. It will be more worth than this 5600G, despite of this one, the APU is inside the CPU itself. If you're going to use the external GPU, the APU will be wasted. So this 5600G is really good if you're going to build it as the APU workstation, like example you want to build a very small from-factor and you cannot put any external GPU inside it. This 5600G is good, it's really worth. You can build very small from-factor, you can play decent game like example Genshin MPEG at maybe medium to low setting, or you can just adjust the resolution to lower to get stable 60fps with this 5600G APU. But if you gonna use external GPU, you better go to 11400F or you go to directly 5600X to get maximum performance. This one is really not good if you're going to use it with the external GPU. The price point is not there. But if you're going to use the APU, it's really good. Okay, that's all from me. For the next session, I will try to overclock this 5600G and going to show the result again in here. So don't forget to subscribe this channel and please like if you like it. Don't forget also to check the link at the description below. Thanks for watching.